Intro Oke Assalamualaikum Balik lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Culiner Gue sorry banget nih Kemarin gak upload konten makanan Yang gue upload malah konten Review elektronik tuh Lu pada nanya kok emang malah nge-review elektronik sih Itu gue lagi ikut kompetisi Makanya lu support gue Karena kalo gue menang itu hadiahnya juga buat beli makanan Oke kali ini gue kembali untuk menyinyiri Nyinyir kue artis nih Gue kali ini pengen cobain kue dari Gigi Yaitu Gigi Eat Cake Oke Ini dia kuenya udah di depan gue Ini gue order by Gojek lewat GoFood Harganya Rp72.500 Gue gak tau ini harga store sama harga di Gojeknya sama apa enggak Yang jelas gue pesen lewat Gojek harganya Rp72.500 Dan ini gue beli varian yang paling bestsellernya di GoFood Yaitu yang Gue lupa lagi namanya Tadi sih gue liat di GoFood Ini bestsellernya namanya Di Choco Di Choco ini Yaitu adalah kue dengan dua lapis bolu rasa coklat Dengan bagian tengah Choco Maltin Terus ada topping coklat parut yang bikin nikmat Waduh Dia udah yakin banget nih bikin nikmat nih Gak tau gue pengen nyinyirin ya kan Oke kita open aja Cya lah kita open bahasanya Kita buka aja nih ya Bigi Eat Cake-nya Gue bakal angkat Oh dari sini Gue sudah melihat Poin minus ya Disini Untuk pisau nya Gak diplastikin Dia adanya di luar Waktu di review gue yang kuenya Shafini versus Luna Maya Ini kan katanya pisau nya Kalo gak diplastikin gak higienis Ini gue kasih tau Pisaunya ini ada di luar nih Ada di luar kotaknya Gak diplastikin lagi Jadi ini mungkin poin minus ya Buat lo lupa ada Oke gue bakal bahas dari kemasannya Untuk kemasannya menurut gue Desainnya Oke sih ya menurut gue Dari gambar-gambarnya gitu loh Gue suka banget ini kayak Ada icon-icon Indonesia nya gimana gitu Ada gambar monas Ada gambar apaan tuh Yang lainnya tuh kayak rumah gadang gitu kan ya Ini menurut gue Desainnya sih bagus Dan ini udah halal Ada logo halalnya disini Tapi nih ada tapinya nih Ada minus lagi Disini gue ngeliat kok Kayak kotaknya agak kotor gitu ya Kayaknya ini tangan mbak-mbaknya Atau gimana Abis megang kuenya Terus megang kotaknya Gak dibersihin lagi Tuh gimana Ini banyak kayak coklat-coklat Empel gitu loh Oke Langsung aja kita Buka gigi eat cake nya Oh iya by the way Buat lo yang nanya Kok ini kuenya Gak diplastikin lagi gitu loh Bawahnya dari kardus itu Gak diplastikin lagi Ini kalau gue liat Ini bahan kardusnya beda Liat Di kardusnya Ini ada kayak lapisan plastiknya lagi Makanya Untuk si kuenya sendiri Mungkin gak dilapisin lagi Karena udah ada lapisannya gitu loh Jadi bahan kardusnya emang beda gitu Emang khusus kue sih kayaknya ya Oke ini dia penampakannya Kalau gue liat-liat yang pertama kali Ini kayaknya tampilannya sih wah banget ya Untuk dalemannya Ini jadi kalau gue liat disini Ini dia ada kayak coklat-coklat macem Kue-kue Black Forest tau gak lu Coklat-coklat yang kayak coklat suwir Terus dia pake whipped cream disininya Ada bolunya dual layer Dan di tengahnya nih gue gak tau Kalau gue pegang Ini bagian yang kuning-kuningnya Ini tuh kayak Agak crunchy-crunchy gimana gitu Ya udah lah kita gak usah pake banyak bacot ya Kita cobain aja Gue bakal black Ini kuenya gigi eat ya Wih Nih lu denger ya Gile Ini tuh bagian tengahnya Crunchy banget sumpah dah Pas gue potong Bunyi tuh gres Berasa juga pas pisau gue mulai black tuh kayak gres Gres Ini kayak sih rasanya gokil nih ya Oke lah Udah pada penasaran gue Minum dulu kali Yuk Bismillah Langsung aja lah Kita sikat Wuh Coklatnya gak pelit sih emang Banyak banget Yuk sikat Bismillah Enak cuy Sumpah Oke dari tastenya sendiri Bener coklat Ini kayak coklat-coklat Yang biasa dipake di black forest ya Menurut gue Enak Dan ini untuk si bolunya Ini sumpah soft banget Itu kayak Gimana ya Sponge banget gitu loh Enak Menurut gue Dan bener di bagian tengahnya Ini ngasih tekstur yang rame banget Karena yang bagian tengahnya ini Ternyata crunchy Bener-bener crunchy Kayak butter gitu gak sih Bagian tengahnya Tadi gue coba untuk yang bolunya sendiri Dia itu ternyata Gak begitu manis Nah manisnya itu dari Lapisan Selai coklatnya Jadi di atas lapisan bolunya Di setiap lapisan itu Ada selai coklatnya Itu yang menurut gue yang ngasih rasa manis ya Tapi menurut gue manisnya gak kebay Jadi gak sampe giung atau gimana Gue bakal coba Satu potong lagi Bisik aja ya Kita tes lagi Yuk sikat man Menurut gue ini juga Tipe coklatnya Bukan tipe coklat yang Bikin lu cepet enak gitu Masih oke Masih ada sensasi pahitnya sedikit Oke mungkin ini Masalah selera aja ya Gue pribadi Suka taste Secara keseluruhannya Jadi Mulai dari coklatnya Dari cake-nya Tapi menurut gue Disini untuk taste butternya Menurut gue ya Ini selera gue pribadi aja Menurut gue untuk taste butternya nih Itu yang gue bilang tadi Yang di bagian tengahnya agak crunchy Menurut gue Tastenya agak ngeganggu Taste coklatnya Gue sih Gue pribadi Kurang suka Dan keberadaan dari Taste si bagian yang crunchy Di tengahnya ini Tapi untuk teksturnya Gue suka Karena dia ngeramein Tapi masalah di taste-nya Agak ngeganggu aja Menurut gue Tapi untuk dari si coklatnya sendiri Mulai dari bolunya Sama si taburan atasnya nih Menurut gue Itu udah jadi Perpaduan yang oke banget Menurut gue Ini kuenya ini cukup Untuk gue bilang enak Oke Sekarang adalah tahap rating Gue bakal rating aja Untuk gigi eat cake ini Mungkin gue bakal kasih Poin 8 kali ya Ini kuenya cukup oke Cuman mungkin ada beberapa Harus diperbaikin aja Kayak misalnya tadi Untuk pisau nya Harusnya mungkin Di plastikin lagi Jangan langsung ditaro Di luar gitu aja Menurut gue ya Sama mungkin Untuk kotaknya tadi Untuk boxnya Agak Harusnya diperhatiin lagi Kebersihannya Jangan sampai ada Bekes peperan coklat gitu Untuk di boxnya Karena gue ngebayangin Kalau ada kayak gue gitu Pengen ngebungkus gigi eat cake ini Untuk orang lain gitu kan Terus kayak boxnya itu Agak kurang bersih Kayak gimana gitu Tapi overall Untuk dari tastenya Ini oke banget Oke mungkin segitu aja Yang bisa gue sampein Yang bisa gue review Sekali lagi Review kali ini Kembali ke selera masing-masing Karena gue pun Bukan seorang expert Di bidang makanan Gue hanya seorang konsumen Yang berusaha jujur Untuk menyampaikan Apa yang gue rasain Oke mungkin segitu aja Review gue kali ini Jangan lupa untuk Klik tombol like Subscribe Dan jangan lupa untuk Klik tombol lonceng yang ada Di sebelah tombol subscribe Dan jangan lupa untuk Selalu support channel ini Dan buat kalian punya masukan Atau punya ide-ide Apa gitu Buat konten gue Bisa tulis aja Di kolom komentar Dan jangan lupa untuk Follow social media gue Atau instagram gue Di at mamangkuliner Dan di at hgrabid Oke See you next video Sub indo by broth3rmax